Halo, masih dalam Demensi Afif? Dalam video kali ini saya akan mengupdate Operating System iPhone 12 mini saya ya ke iOS 17 karena dini hari tadi resmi rilis iOS 17 ya di tanggal 19 September 2023 atau 18 September 2023 waktu di Copertino sana, Amerika jadi ada beda satu hari antara Amerika dan Kalimantan Selatan oke kita cek dulu storage-nya sebelum update ini ada di 119,1 GB ya terlihat, nah ini dia saya capture dulu kemudian untuk sistemnya 9,35 GB ya saya capture juga kemudian untuk Big Bench 5 story-nya ada single core di 1562, multi core di 3869 saya juga install untuk Geekbench 6-nya ada story-nya juga 2031 untuk single core dan 4696 untuk multi core nanti kita cek lagi sesudah update oke, langsung saja kita update ya caranya masuk ke setting kemudian general kemudian software update di sini sudah ada di sini sudah ada pilihan upgrade to iOS 17 oke besaran update-nya 3,05 GB cukup besar ya saya coba download melalui data saja mudah-mudahan bisa saya masukkan paste code ternyata tidak bisa ya oh bisa agree agree mudahan bisa continue saja oke sambil nunggu mungkin saya matikan dulu untuk kameranya dan akhirnya selesai instalasi iOS 17 di iPhone 12 mini saya ya langsung tampilan seperti ini hello dari berbagai bahasa langsung saja kita buka saya masukkan paste code dulu dan langsung continue ya your iPhone has been update to iOS 17 set up letter continue welcome to iPhone seperti HP baru oke pertama-tama kita cek dulu storage-nya berapa penambahannya 119,33 GB kita tunggu dulu ini agak lama karena ini pertama kali mungkin oke 119 GB kemudian untuk iOS-nya 10,54 ada penambahannya kayaknya ya untuk storage iOS-nya dan kita bandingkan langsung continue sebelumnya itu di 119,1 GB dengan penambahan 3 GB dia tidak bertambah signifikan ya cuma nambah kira-kira 0,24 GB saja tidak sampai 3 GB kemudian untuk iOS-nya dari 9,35 GB menjadi 10,54 GB ada penambahan 1 GB saja dari 1 GB 1,2 GB ya penambahannya dari besar update 3 GB jadi ini sangat bagus sekali karena dengan penambahan update-an yang besar 3 GB tadi dia cuma nambah 1 GB ya keren tapi secara keseluruhan cuma nambah 0,2 saja tadi 0,24 tadi ya baik langsung saja kita coba-coba dulu aplikasinya mungkin bagaimana Instagram masih mulus ini ijustin terkenal sekali oke kalau reels bagaimana lancar ya tiktok oke juga lancar oh ini saya pakai wifi sudah ya ini di 78% jadi berkurangnya lumayan juga sekitar 20-an persen oke 22 ya baik untuk kamera tidak ada masalah depan belakang portrait pano dan lain-lainnya tidak ada masalah baik sekarang kita langsung jalankan Geekbench 5 setelah ini Geekbench 6 runs benchmark kita tunggu kira-kira 2 menit saya matikan dulu kameranya seperti biasa baik ini hasil Geekbench 5 ya 1482 single core 3522 multi core kita cek historinya sebelumnya di 1562 menjadi 1482 masih normal masih wajar tapi di multi core turun drastis ya sebesar 300 poin dari 3869 menjadi 3522 saja ini dia agak turun tapi ini normal menurut saya setelah update biasanya memang seperti ini oke langsung saja kita ke Geekbench 6 ini skor sebelumnya di 2031 untuk single core dan multi core di 4696 langsung kita jalankan ini lebih lama untuk proses benchmarknya Geekbench 6 ini jadi kita melihatkan lagi kameranya dan ini hasil Geekbench 6 single core 1926 multi core 4426 kita cek untuk perbandingan dengan iPhone 12 mini pada umumnya lebih rendah ya ini masih wajar menurut saya dan untuk multi core malah lebih tinggi ini juga masih wajar kita cek historinya karena historinya tinggi sekali sebelumnya sebelumnya di 2031 menjadi 1926 ada penurunan memang tapi masih wajar kemudian multi core 4.696 menjadi 4.452 hampir 250an poinnya jadi tidak masalah dan untuk fitur-fitur apa saja yang baru di iOS 17 ini bisa kita lihat di tips disini ada beberapa seperti create your own contact poster ini seperti ini ya bisa kita lihat nah ini dia bisa kalian lihat tips-tipsnya disini cara-caranya kemudian read a voice mail in real time bisa dilihat juga disini lihat oke kemudian dan seterusnya masih banyak yang paling menarik adalah ini swap numbers seperti ini seperti ngirim foto ya dengan air drop mungkin sampai disini dulu aja video saya untuk kesan pertama iOS 17 performance masih tergolong oke kemudian untuk kelancaran masih smooth masih mulus tidak ada masalah aplikasi juga tidak ada masalah saya buka TikTok Instagram masih normal aman untuk storage ada penambahan sedikit saja setelah update ini sangat normal sekali karena kita lihat tadi besar update 3GB jadi tidak masalah sama sekali untuk storage tidak ada bug sama sekali tidak ada baik mungkin sampai disini aja video kali ini jangan lupa subscribe bagi yang belum like kalau suka komen di kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ciao selamat menikmati selamat menikmati